Assalamualaikum, selamat datang kembali di podcast Kos Bawadopi Episode kali ini, spesial sekali episode kali ini Karena kita menyidat lahan, lahan apa ini pak? Percontohan, kondef imib dipadi Kita, ya ceritanya ini, podcast outdoor Kita menyidat perdana ini, barusan podcast outdoor pertama di Kos Bawadopi Bukan milai Kos Bawadopi kayaknya ini Ya, tak kenal Makata Sayang, kita berkenalan dulu sama bintang tamu ketiga Ketiga apa ini ya? Manusia Ya, kita mulai dari bapak yang tertampan yang sebelah kanan saya ini Siapa kita ini pak? Oke, terima kasih Saya Tommy Dari komdef PT Imib Yang kita sebenarnya divisi ya Divisi CSR-nya PT Imib Yang Kita sekarang ini di lahan percontohan Di lahan percontohan Sidayak Yang berada di desa Labota Lahan percontohan Sidayak Itu sebenarnya Itu sebenarnya Kayak singkatan dari sinergi berdaya Oh iya Yang kita inginkan tempat ini menjadi tempatnya masyarakat Betul Kita saling berkumpul, saling komunikasi, saling diskusi disini nantinya Nggak, ya semua stakeholder lah Dari kepemerintahan, masyarakat semuanya akan kita coba Untuk apa ya Untuk bisa berdiskusi disini Lahan ini sebenarnya lahan Lahan percontohan yang nantinya ada pertanian dan semuanya Pertanian, peternakan, ada disini Bahkan mungkin ada perikanan juga nantinya Yang kita inginkan ada apa lagi ya Ada ini Ada apa Workshop juga nantinya Workshop Di sebelah sana kita juga menyediakan workshop juga Untuk pelatihan nantinya Untuk UMKM apalah itu Yang bisa kita create dari masyarakat Mungkin itu ya Kalau kita sih sebenarnya Ada 6 orang ya Tapi saat ini Ya mungkin karena cuti Karena mereka untuk Ada cuti roster family visit Yang natalan Jadi kita cuma tinggal bertiga ini Ya mungkin itu dari saya Tommy Mungkin sebelah saya Kalau Mbak itu asal dari mana Pak? Saya? Iya Kalau saya dari Jawa Pak Dari Jawa Dari Jawa Iya Kalau Mbaknya yang di sebelah Oke Oke Perkenalkan nama saya Nova Mungkin masyarakat Bahadop itu sudah Tidak asing Dari muka saya Saya baru bergabung di Komdev Sekitar satu bulan lebih Jadi masih tahap Apa Penyesuaian Mempelajari apa yang Harus kita lakukan Kepada masyarakat Dan Apa ya Selebihnya Mbaknya lagi yang di sebelah jelaskan Saya serahkan ke Oh ya Yang lebih tahu Oke Perkenalkan Podcast Bahodopi Podcast Kos Bahodopi ya Perkenalkan Saya Ayah Dari Komdev Imip juga Anak buahnya Bapak satu itu Iya saya disini Udah Dua tahun lebih sih Tapi ya Ya Pekerjaannya Yang saya Yang saya tahu ya Yang Baru-baru ini Ya gini maksudnya kita Menggandeng masyarakat Untuk Sama-sama Membangun Bahodopi Intinya itu Udah kali ya Iya Dari Jawa Dari Jawa Saya dari Jawa Dari Jawa Iya Tadi Mbaknya Saya 50-50 Dari Bisa dibilang Orang Morowali Bisa juga dibilang Orang Kendari Blasteran Blasteran Oke Eh pertanyaan pertama ini Pak Eh pertanyaan pertama Pak Alalahan ujian Ada pertanyaan juga Ini kedepannya Pak Apa Visi Komdev yang sedang berjalan Dan yang akan jalan Visi ya Visi kita Sebenarnya sih Mungkin Apa ya Memajukan masyarakat ya Memajukan masyarakat sekitar Terutama di Kecamatan Bahodopi Ini Kepengnya bersama-sama Dengan adanya Perusahaan ini Eh Sama-sama Eh Semuanya Saling apa ya Saling dapat meningkatkan Di semua Semua lini Kayak perekonomian Terus tata Tata hidup Dan semuanya Eh Visi kita Maju bersama Intinya itu Iya Kalau misi Pak Kalau misi Misi mungkin Ada yang bisa menjawab Dari yang lain Mungkin dari Mbaknya yang Yang lebih senior Kalau misinya Sebenarnya Tidak jauh beda Dari visinya Yang sudah dipaparkan oleh Pak Tommy Kalau misi kami itu Tujuannya Membangun Bahodopi Untuk menjadi lebih mandiri lagi Terutama di Masyarakatnya sendiri Dan membuka Apa ya Mindset Membuka mindset Untuk lebih maju lagi Itu sih misi dari Kondef Mungkin ada tambahan Dari Manfa Mungkin itu dulu Pak Kalau bagaimana Kondef Menyikapi Tentang urban di Bawodopi Masyarakat urban di Bawodopi Wah Luar biasa ya Masyarakat urban di Bawodopi Apa ya Seperti Ada gula Semut pada datang Gitu ya Iya betul ya Dari segala penjuru Jadi Fenomenanya disini Sangat luar biasa ya Dengan Maksudnya Dengan Pengembangan investasi Yang begitu cepat Terus dengan Datangnya Orang-orang Dari penjuru Mungkin Saya kira Semuanya dari penjuru Indonesia Ada disini Gak cuma dari Sulawesi aja Saya kira Ada dari luar Jawa Misalnya ada dari Jawa Sumatera Ada semuanya disini Jadi Yang kita Yang kita sikapi disini Perbedaan inilah Yang Yang mestinya Kita bisa menjadikan Sesuatu yang Bisa Apa ya Lebih Lebih menjadi Bawodopi yang luar biasa Karena dengan perbedaan Suku Budaya Yang dari seluruh Indonesia Bisa berkumpul disini Kita Menjadikan Bahodopi yang Lebih Lebih tertata Kedepannya Cuma Memang dengan Kemungkinan Menurut kami Gak 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 terlalu imbang ya Dengan percepatan Investasi Yang Mungkin Mohon maaf Kayak persiapan Kepemerintahan daerah Yang Masih belum siap Masyarakat sendiri Belum siap Jadi Yang kita sikapi Dari Komdev sendiri Kita pengen Masuk ke Lini-lini Yang Dimana Masih Tertinggal Mungkin itu Yang perlu kita Yang dalam arti Yang kita dari Komdev Yang sikapinya Harusnya Dari berbagai Macam Apa Berbagai macam Budaya Berbagai macam Yang ada disini Itu bisa menjadikan Bahodopi lebih baik Terutama itu Betul Ini Pak Ini Pak Kalau kan disini Ya Kawasan industri Bagaimana Gambaran ideal Masyarakat Di Bahodopi ini Terhadap Situasi Kawasan industri Gambaran ideal Gambaran idealnya Gambaran ideal Memang dalam arti Dengan Dengan adanya Industri yang Perkembangan Begitu cepat Yang kita harapkan Ataupun kita Sosialisasi Ke masyarakat Ke masyarakat Dalam arti Kita harus siap Apalagi di Masyarakat lokal Terutama Karena Biasanya Pendatang itu Mereka Berjibaku Gimana caranya Mereka bisa berhasil Di suatu daerah Yang mungkin Bukan daerah dia Tapi Justru Dari masyarakat lokal ini Yang mereka harus bersiap Dalam arti bersiap Ya mereka harus siap 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 Mendukung dengan Perubahan yang ada Mungkin bersaing Dalam arti Mungkin mereka Juga tetap Harus belajar Untuk Untuk Apa ya Untuk datangnya Industri Modernisasi Yang kedepannya Memang sudah Di depan mata Gitu loh Jadi Menurut kita ya Semua lini masyarakat Harus siap Dengan hal ini Dari situ Mungkin Peran kita Harus masuk Di situ Menurut kami Dalam arti Ada beberapa Program-program Yang akan kita Luncurkan Misalnya Untuk pemberdayaan Pelatihan-pelatihan Terhadap masyarakat Mungkin tempat inilah Yang akan kita Jadikan ke depannya Sebagai Tempat Atau Wadah ya Wadah Inkubator Yang nantinya Bisa menjadi pelatihan Untuk masyarakat Dia harus siap Dengan Adanya Perubahan Perubahan Dalam arti Yang dulunya Mungkin Masyarakatnya Hanya bertani Hanya pergi ke hutan Melaut Tapi Mereka harus siap Dengan perubahan ini Itu bang Mungkin Ada yang Mau tambahkan Mungkin Karena Ini mbak ayah Yang Menjadi Penanggung jawab Penanggung jawab Bagaimana mbak ayah Apa tadi Dalam arti Gembaran idealnya Urbanisasi ini Masyarakat Masyarakat Di dalam situasi Kawasan industri Kalau Kalau gembaran ideal Menurutku ya Tadi sudah Sedikit banyak Sudah dijelaskan Sama Pak Tommy Saya mungkin Cuma mau nambahin Masyarakat ideal Di sebuah Kawasan industri Itu ya Yang siap bersaing Contohnya Yang tadi Sudah diberi Sudah dikasih tahu Pak Tommy Terus Yang siap Apa ya Intinya Siap tempur ya Siap bersaing tadi Sebenarnya Terus Mental Dan semuanya Dari semua sisi Semua sisi lah Itu harus siap Fasilitas-fasilitas Semuanya Kan karena Karena Sebuah Masyarakat itu kan Tidak bisa jauh-jauh Dari fasilitas-fasilitas Yang pendukungnya Itu tadi kan Yaitu Infrastruktur tadi Mbak Nova Mungkin ada Ada yang mau ditambahkan Selama satu bulan ini Hambatan-hambatan Apa saja Yang dihadapi Kondif Dalam pembangunan Masyarakat Bahudopi Kalau saya pribadi Hambatan-hambatan Itu sendiri Sebenarnya Saya itu Baru pertama kali Terjun di dunia Perkomdevan Dan per-CSRan ini Karena selama saya kuliah Kan Selama saya kuliah Enggak pernah diajarin Begini gitu Cuma pas KKN aja Itu kan KKN Ada pemberdayaan Masyarakat juga Dan Ya tantangannya Besar banget sih Apalagi kita dari Saya sendiri dari Jawa Terus terjun ke Beda pulau ya Beda pulau Beda budaya Segala macem Kaget awalnya Kok gini banget Gitu kan Kok Apa ekspektasi saya itu Ternyata Ya jauh Jeklek gitu jadinya Antara ekspektasi sama realita Bahasanya Jawa Jeklek Kaget sih Apa ya Ya itu tadi masyarakatnya Terus Dari Segi Lingkungan juga Lingkungan disini Saya kira kan dingin Atau gimana Ternyata ya Lumayan panas Gak sepanas disana sih Kalau perasaan saya Tapi Gak tau dari Yang lain mungkin Pak Tommy Ada teman-teman Boleh saya tambahin Tantangan ya Tantangan Kita untuk Untuk di Komdev Dalam arti Komdev kan Hambatan 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 Sebingung juga Ada Ini kanya Ya betul Komunikasi Atau Caranya Bersosialisasi Ya mungkin Kalau Hambatan Yang terbesar Sebenarnya Secara Secara Apa ya Secara ini Sebenarnya gak ada sih Cuma Kadang Ada sedikit Yang Masalah bahasa Komunikasi Yang disitu Dengan adat Istiadat Yang berbeda Karena Menurut kami Pemberdayaan itu Kan memang Harus berbasis Ke Ini Apa Apa namanya Lokal Masyarakat Dengan Dengan Apa Dengan Kebiasaan Yang ada Di Di sini Gitu loh Maksudnya Iya Dalam arti Lokal wisdom Ya Lokal wisdom Kalau kita Beruncuan Kesana Mungkin Kita akan Untuk Beberapa Program Yang kita Lakukan Itu akan Lebih Stansibility Akan Lebih Berkelanjutan Dari Menurut Menurut kami Yang Beruncuan Untuk Kearifan Lokal Itu yang Harus kita Utamakan Dalam arti Tapi Kadang Kita Kesusahan Juga Menemukan Kearifan Lokal Kearifan Lokal Yang Benar-benar Benar-benar Lokal Yang ada Di sini Kalau Karena Ada Beberapa Cerita Yang Yang Dari Dari Tokoh Masyarakat Yang ada Di Perdesa Itu Dulu Memang Daerah Ini Adalah Daerah Yang Anta Berantah Ya Mungkin Ada Satu Kes Di Satu Desa Mereka Datang Kesini Tahun 60 Atau Tahun 70 Dan Mereka Itu Disini Menanam Kelapa Jadi Menanam Kelapa Terus Mereka Karena Di Daerah Dia Terhimpit Terus Dia Pindah Kesini Untuk Menanam Kelapa Dijadikan Kelapa Itu Untuk Kopra Jadi Penghasilannya Dia Begitu Meningkat Jadi Disini Tanah Masih Murah Tadinya Katanya Terus Ada Lagi Yang Kita Dengar Cerita Teman Teman Dari Suku Bajo Juga Suku Bajo Yang Terus Pindah Kesini Jadi Untuk Kearifan Lokal Sendiri Kita Masih Berusaha Untuk Mencari Menggali Lagi Karena Menurut Kami Program Yang Berbasis Kearifan Lokal Itulah Yang Akan Akan Bisa Tepat Sasaran Menurut Kami Hambatannya Ya Mungkin Satu Dualah Tetap Ada Itu Tetap Ada Kayak Hambatan Bahasa Dan Semuanya Mungkin Hambatan Lagi Menset Dari Penduduk Masyarakat Yang Ada Disini Yang Sebelumnya Memang Dalam Arti Mereka Hanya Mengenal Tambang Tambang Kan Artinya Dia Enggak Sasten Enggak 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 Seterusnya Kalau Kita Sekarang Alihannya Ke industri Dalam arti Industri Industri Ini Harusnya Bisa Jangka Panjang Long Time Kalau Yang Kayak Model Tambang Enggak Jadi Dia Hanya Menggaruk Habis Tutup Jadi Mungkin Sistem Mereka Dari Dulu Enggak Ada Pemberdayaan Mungkin Hanya Kompensasi Yang Dibagi Uang Per Orang Atau Per Kakak Tapi Kalau Kita Sekarang Itu Memang Salah Satu Hambatan Yang Dalam Arti Merubah Menset Masyarakat Untuk Dia Bisa Ini Loh Kita Ada Program Jangan Sampai Semua Yang Masyarakat Yang Ada Di Wilayah Kawasan Industri Ini Harusnya Dia Bisa Mandiri Tidak Hanya Mengandalkan Yang Ada Di Pabrik Di Perusahaan Tapi Dia Bisa Mandiri Dengan Beberapa Hal Dengan Adanya Urban Yang Tadi Luar Biasa Kenceng Datang Ke Baudopi Mungkin Itu Hambatannya Ini Program Apa Saja Yang Sudah Dilaksanakan Oleh Kondef Sampai Dengan Hari Ini Program Kalau Untuk Program Kita Acuannya Memang Ada Acuan Dari Pemerintah Kita Ada 8 Sektor Ada 8 Sektor Sebenarnya Sektor Pendidikan Di Sektor Kesehatan Terus Sektor Kemandirian Masyarakat Terus Ada Beberapa Infrastruktur Terus Apa Lagi Sektor Untuk Sosial Budaya Itu Memang Mengacunya Kita Ke SDGs Yang 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 Pada Dasarnya Kalau Di Pertambangan Itu Juga Diatur Di PPM Dan Dan Itu Ada Peraturan Undang Undang Dan Pergupnya Terus Kalau Untuk Program Program Kayak Di Pendidikan Di Pendidikan Ada Beberapa Hal Kalau Di Sisi Pendidikan Di Pendidikan Mungkin Di Infrastruktur Jelas Kita Ada Beberapa Yang Kita Coba Membantu Membantu Misalnya Untuk Sanitasi Di WC Kamar Mandi Itu Kita Bangun Itu Satu Di Infrastruktur Yang Ada Infrastruktur Lain Kadang Kita Membangun Satu Lokal Gedung Yang Kita Sekarang Sedang Bangunkan Di MTS Al Hayrat Kita Membangun Satu Lokal Gedung Yang Nantinya Isinya Ada Beberapa Kelas Di Situ Dan Ada Beberapa Hal Lagi Karena CSR Kita Ada Beberapa Metode Yang Kita Lakukan Misalnya Metode CSR Yang Kita Namakan CSR Reguler CSR Reguler Itu CSR Yang Dikelola Langsung Oleh Masyarakat Melalui Stakeholder Desa Atau Kecamatan Itu Ada Itu Dilakukan Rutin Setiap Tahunnya Untuk CSR Reguler Itu Mereka Juga Ada Pembangunan Paut Ada Pembangunan Kantor Desa Seperti Pembangunan Untuk Drenase Drenase Itu Ada CSR Reguler Anggotanya Dari Masyarakat Full Iya Dari Masyarakat Full Jadi Kita Kita Mengucurkan Dana Yang Dikelola Langsung Oleh Masyarakat Melalui Stakeholder Misalnya Desa Yang Pengerjaannya Juga Itu Dari TPK Jadi TPK Itu Tim Pelaksana Tim Pelaksana Itu Yang Terdiri Dari Desa Sama Masyarakat Disitu TPK Itu Dipentuk Oleh Desa SK Kepala Desa Ada Lagi CSR Yang Langsung Dikelola Oleh Kecamatan Stakeholder Kecamatan Itu Juga Ada Disamping Itu Kita Ada Beberapa Hal CSR Yang Kita Lakukan Itu Yang Rutin Misalnya Itu Tadi Pendidikan Kita Di Guru Pun Beberapa Program Kita Lakukan Bantuan Untuk Guru Kita Untuk Saat Ini Guru Bantu Itu Ada 19 Orang 19 Orang Menyebar Di Seluruh Baudopi Memang Gak Semuanya Misalnya Lima Orang Itu Ditaruh Untuk Paut Untuk Di SD Kita Ada Untuk Bantuan Untuk Guru Pembantu Ada SMP Dan SMA SMK SMK Juga Ada Itu Di Tingkat Pendidikan Terus Satu Hal Lagi Misalnya Kesehatan Yang Kita Eh Ada Satu Lagi Si Bang Di Kesehatan Kita Kerjasama Dengan Poltek Poltek Untuk Poltek Sendiri Kita Kerjasamanya Kita Benar-benar Ngasih Tempat Tinggal Gratis Selama Satu Tahun Itu Tidak Tidak Membayar Apapun Untuk Untuk Mahasiswa Poltek Jadi Kita Sediakan Gedung Di Rusun Di Labota Itu Mereka Tinggal Tahun Keduanya Ya Tahun Keduanya Itu Ada Ada Program Magang Juga Untuk Yang Di Dalam Itu Di Pendidikan Ada Pula Di Pendidikan Kita Ada Satu Program Tahunan Juga Untuk Kapasiti Building Ini Guru Pengajar Iya Jadi Kapasiti Building Guru Pengajar Kita Datangkan Dari Jawa Karena Fenomena Yang Disini Kita Lihat Juga Untuk Pendidik Awal Pendidikan Dasar Kayak TK Paut Itu Adalah Dasar Pendidikan Yang Paling Awal Atau Golden Egg Mereka Pertama Kali Menyerap Ilmu Apa Yang Diajarkan Untuk Sain Untuk Pendidikan Dari Situ Makanya Kita Konsentrasi Juga Disitu Beberapa Hal Ya Mohon maaf Mungkin Karena Kurang Kurangnya Perhatian Bahkan Pendidiknya Itu Kadang Hanya Ibu Rumah Tangga Yang Mereka Mengajar Disitu Jadi Ini Program Tahunan Kita Mendatangkan Pendidik Itu Dari Himpau Di Jogja Misalnya Dari Himpau Di Jogja Mereka Mengajarkan Cara Mengajar Yang Benar Terus Kalau Kita Mengikuti Juga Untuk Kurikulum 13 Kurikulum 13 Itu Yang Bahkan Untuk Guru Pengajar Itu Minimal Harus S1 Paut Pendidik Paut Nah Itu Makanya Dengan Hal Itu Bang Kita Merasa Program Ini Harus Jalan Dan Program Ini Tahunan Yang Kita Lakukan Kita Mendatangkan Ya Kayak Jakonya Yang Ketua Himpau Dari Jogja Dan Mereka Juga Basicnya Memang Basic dari Kementerian Juga Kemarin Yang Kita Datangkan Mungkin Itu Di Pendidikan Banyak Si Bang Program Biasanya Kayak Kesehatan Aja Kita Ada Pemeriksaan Kesehatan Gratis Di Kupi Setelah Jam 6 Sore Tanpa BBJS Tanpa Semuanya Kita Datanya Ada Semua Sebenarnya Dari Kupi Itu Kayak Pusat Kesehatan Yang Dari Perusahaan Setelah Jam Jam 6 Ke Atas Kita Pemeriksaan Masyarakat Untuk Bawu Dupi Disitu Gratis Yang Gak Ada BBJS Pun Bisa Periksa Disitu Kalau Anu Pak Tom Rencana Kegiatan Untuk Kedepannya Rencana Program Untuk Kedepannya Yang Belum Terealisasikan Mungkin Yang Mau Direalisasikan Garis Besarnya Saja Yang Besar Besar Saja Untuk Program Kita Akan Konsen Kedepannya Itu Pendidikan Jelas Terus Untuk Lingkungan Wajib Menurut Sama Lingkungan Wajib Terus Untuk Sosial Masyarakat Juga Kita Lakukan Beberapa Program Di Pemberdayaan Makanya Dengan Adanya Tempat Ini Yang Kita Harapkan Kedepannya Manfaatnya Akan Sangat Besar Tempat Berkumpulnya Masyarakat Tempat Berkumpulnya Teman-teman Komunitas Yang Yang Disini Di Bahudopi Yang Kita Lihat Sendiri Ya Mungkin Bang Agung Sudah Melihat Sendiri Ya Komunitas Yang Ada Banyaknya Mereka Jadi Program Yang Kedepannya Kita Strategi Kita Mungkin Menggunakan Metode Partisipatif Dari Masyarakat Mungkin Dari Masyarakat Sendiri Yang Akan Bisa Melihat Kekurangan Apa Yang Akan Mereka Butuhkan Menjadikan Program Yang Kita Luncurkan Itu Tepat Sasaran Mungkin Itu Bang Kalau Bagaimana Harapannya Dari Teman-teman Kondef Harapannya Kedepan Untuk Masyarakat Bawodopi Supaya Terjalin Hubungan Yang Harmonis Mungkin Bisa Dijawab Mbak Nova Kali Karena Dia Sendiri Itu Istilahnya Baru Memang Digitar Tapi Wajahnya Tidak Baru Lagi Kalau Dibawodopi Bahkan Dia Menurut Saya Dalam Arti Orang Orang Lokal Juga Mungkin Mbak Nova Mbak Nova Atau Mbak Nova Atau Nek Nova Bang Nova Bang Nova Apa itu Harapannya Harapannya Sumpah Ke Masyarakat Harapan Kedepannya Kondef Supaya Terjalin Hubungan Yang Harmonis Untuk Saya Wakil Teman-teman Kondef Harapan Semoga Masyarakat Bisa Bekerjasama Atau Memberikan Inovasi Inovasi Yang Mereka Miliki Agar Kita Saling Melengkapi Nah Kita Posisinya Bagaimana Caranya Mereka Punya Inovasi Tersendiri Apa Yang Mereka Inginkan Kami Fasilitasi Lebih Terbuka Apa Yang Mereka Butuhkan Dalam Hal Ini Bagian Peningkatan Ekonominya Mereka Apalagi Ada Beberapa Desa Yang Memang Kayak Sensitif Sensitif Sekali Dengan Perusahaan Yang Ada Disini Terkait Dengan Lahannya Mereka Ataupun Apa Karena Dari Awalnya Mereka Melaut Ataupun Berkebun Tapi Saat Ini Sudah Tidak Tidak Bisa Lagi Melakukan Melakukan Aktivitas Itu Jadi Kita Dari Komdef Berusaha Bagaimana Caranya Peningkatan Ekonominya Terus Berkembang Tanpa Harus Melewati Cara Itu Berkebun Ataupun Melaut Jadi Kita Minta Apa Yang Kalian Inovasi Apa Yang Kalian Butuhkan Kami Bantu Dengan Cara Apa Dengan Cara Terbuka Pemberian Apa Bantuan Atau Dengan Melakukan Pendekatan Itu Sendiri Dan Berharap Lagi Kedepannya Semoga Komdef Itu Tidak Tidak Dianggap Dalam Tanda Kutip Soalnya Ada Beberapa Desa Itu Yang Bertanya Ternyata Ada Komdef Imif Bukan Cuma Bukan Cuma External Komrel Soalnya Kita Tau Kemarin Kemarin Itu Tidak Ada Komdef Tidak Ada Tim Cesar Tidak Komdef Berarti Yang Kemarin Kemarin Itu Tidak Komdef Tidak Tim Cesar Yang Sebenarnya Ada Timnya Jadi Kita Berusaha Bagaimana Mendekatkan Kepada Masyarakat Supaya Tim Komdef Itu Ditahui Ada Perannya Mereka Juga Ada Dan Ini Perannya Mereka Jadi Kita Berusaha Bagaimana Bekerjasama Dengan Masyarakat Dengan Baik Untuk Meningkatkan Perekonomian Mereka Oke Terima kasih Oke Dalam arti Kita sih Pahingnya Masyarakat Dan Di kita Sendiri Di kita Sendiri Kita Akan Terbuka Dalam arti Kita Siap Untuk Berdiskusi Kapanpun Apa Yang Dibutuhkan Program Program Apa Yang Tepat Kita Membuka Open Open Untuk Itu Dan Yang Kita Harapkan Dari Masyarakat Juga Ikut Berpartisipasi Untuk Beberapa Program Disitu Kita Ayo Kita Ayo Kita Open Dalam arti Kita Bareng Bersama Semua Stakeholder Semua Lapisan Stakeholder Dalam arti Masyarakat Kepemerintahan Semuanya Ayo Kita Bareng Untuk Gimana Caranya Untuk Bisa Bahudupi Ini Jauh Akan Sangat Lebih Baik Kedepannya Karena Di tempat Lain Mungkin Tidak Ada Investasi Sebesar Ini Bahkan Kita Di Bahudupi Sendiri Ada Dan Dengan Adanya Ini Kita Harapkan Itu Bisa Memajukan Masyarakat Sekitarnya Lebih Maju Lagi Mungkin Intinya Ini Pak Pertanyaan Dari Saya Pribadi Ada Juga Dek Pribadi Terselipkan Mumpung Momen Ini Kan Pernah Anak Dari Pemerhat Dilingkungan Bodo Sedorkan Proposal Tentang WCD Kemarin Kan Kami Berharap Tidak Disponsori Full Maksudnya Tidak Berharap Bila Mau Sampai Disponsori Full Kenapa Pihak Kondef Berani Untuk Sponsori Full WCD Kemarin Tapi Atas Terus Kenapa Itu Gimana WCD Menurut Kami Itu Momen Yang Sangat Luar Biasa Dalam Arti Kita Melihat WCD Ini Inilah Yang Bisa Menjadi Tonggak Awal Kita Untuk Kedepannya Karena Kita Lihat Sendiri Untuk Permasahan Sampah Disini Sangat Luar Biasa Ada Beberapa Yang Kita Lihat Ada Beberapa Titik Beberapa Tempat Dengan Menumpuknya Sampah Bahkan Kita Melakukan Untuk Memecah Masalah Sampah Ini Sempat Kebingungan Juga Dalam Nanti Kita Sudah Kumpulkan Terus Sampai TPA Pembuangan Akhirnya Belum ada Disini Bahkan Yang Yang Kita Pernah Coba Komunikasi Dengan Kabupaten Dengan Anggota Dewan Yang Ada di Kabupaten Komunikasi Terakhir Juga Ya Memang Harusnya Ada TPA 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 Lagi Untuk Area Bahudopi Karena Kalau Kita Untuk Membuang Sampah Yang Terlalu Jauh Kesana Juga Beresiko Juga Masalah Itu Yang Salah Satunya Jadi Ketiga Ada WCD Dari Teman-teman Komunitas Terutama Kemarin Dari PLB Dari PLB Itu Kami Sangat Antusias Sekali Wah Ini Bisa Menjadi Momen Bisa Menjadi Tonggak Step Awal Kita Ayo Kita Bisa Kita Bareng-bareng Untuk Mengatasi Sampah Bahkan Di Beberapa Program Kita Tadi Kedesa Juga Ada Sebenarnya Untuk 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 Di Semua Lini Untuk Untuk Mendorong Desa Ada TPS Di Setiap Desanya Kedepannya Akan Kita Lakukan Hal Itu Tapi Pada Dasarnya Dengan WCD Ini Yang Kita Harapkan Ayolah Ini Momen Momen Besar Momen Besar Dalam Arti Yang Menjadi Pijakan Kita Untuk Kedepannya Agar Masalah Sampah Ini Bisa Teratasi Itu Mungkin Itu Masih Ada Lagi Yang Mau Disampaikan Dari Kakak Ayah Atau Kakak Nopet Mungkin Ini Harapan Buat Komdev Boleh Kalau Dari Saya Pertanya Dari Saya Pribadi Selama Saya Di Komdev Saya Sudah Senang Dan Sekarang Beberapa Tahun Akhir Tahun Ini Komdev Lebih Kompak Daripada Yang Dulu Setelah Saya Rasakan Ya Lebih Solid Dan Saya Harap Semoga Di Berikut Berikutnya Tidak Patah Semangat Buat Kita Sendiri Tim Komdev Lebih Lebih Kuyub Lebih Kayeng Terus Lebih Banyak Personil Karena Agak Mengkis Dua Juga Kalau Dari Kacak Nova Harapannya Untuk Komdev Sama J Sama J Sebenarnya Sama Karena Yang kita Hadapi Ini Bukan Cuma Satu Desa Bukan Cuma Satu Kelompok Bukan Cuma Satu Kelompok Bukan Cuma Satu Program Desa Binaan Kita Ada Berapa 12 Ada 12 Biasa Makanya Mungkin Dari Bapak Yang Bapak Siapa Lagi Untuk Menambah Orang Gila Lagi Tapi Bukan Gila 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 Dalam hal Ini Untuk Membajikan Betul Kalau Dari Pak Tommy Harapannya Untuk Anak Gondev Yang Terkasih Harapan Saya Sendiri Untuk Teman Teman Di Komdev Saya Mintanya Jangan Patah Semangat Karena Menurut Saya Kita Disini Bekerja Sambil Melakukan Hal Baik Dalam Arti Apa Yang Kita Lakukan Pekerjaan Ini Nggak Di Semua Tempat Nggak Di Semua Lini Ada Menurut Saya Karena Dengan Kita Bekerja Kita Kita Lebih Bisa Membantu Orang Kita Bisa Membantu Daerah Untuk Lebih Maju Itu Yang Saya Harapkan Semangat Itu Yang Harus Benar-benar Ada Dan Semangat Itu Yang Harus Benar-benar Bisa Dijaga Secara Konsisten Kedepannya Dan Harapan Kami Juga Dari Manajemen Kita Sendiri Semoga Dukungan Penuh Untuk Kita Untuk Bisa Memajukan Bahudropi Terutama Itu Pertanyaan Perorang Perorang Lagi Dari Kakaya Suka Dukanya Jadi Kondef Sampai Detik Ini Sukanya Dukanya Dari Dukanya Dulu Capek Juga Kadang Kadang Tapi Terus Tapi Dalam Menjalani Pekerjaan Itu Seneng Langsung Ditutup Sama Sukanya Ini Tiga Ceratan Fatomi Tapi Seneng Bisa Bisa Ngobrol Sama Banyak Orang Terus Bisa Memberdayakan Banyak Orang Bisa Memajukan Sebuah Daerah Itu Jadi Pride Sendiri Jadi Nilai Sendiri Buat Kita Semua Apalagi Kita Kan Manusia Harus Saling Bantu Tapi Itu Dari Dukanya Itu Jam Kerja Luar Biasa Memang Pak Tobi Kalau Lahan Percontohan Sidayah Ini Release Nya Itu Kemungkinan Tahun Depan Yang Berarti Tapi Nggak Bukan Tahun Depan Januari Ini Semuanya Masih Progres Kandang Masih Progres Pembangunan Yang Sekarang Sudah Jadi Cuma Rumah Singgah Itu Pun Kurang Finishing Terus Yang Sekarang Baru Digarap Bener Bener Concern Itu Ada Di Kolam Sama Bagian Joglo Untuk Pertemuan Pertemuan Dengan Masyarakat Latihan Joglo Pertemuan Balai Pertemuan Balai Pertemuan Sorry 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 Dibuka Untuk Umum Memang Untuk Umum Untuk Dibuka Untuk Umum Nanti Masuknya Free Biasa Orang Yang Stay Disini Memang Dari Kami Bukan Dari Kami Masyarakat Bodoh Menantikan Sekali Apalagi Yang Berbasis Free Masyarakat Pertanyaan Belakang Layar Ya Suka-dukanya Dari Kakak Nova Sebagai Anak Kondif Yang Termudam Termudam Bontot Bukan 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 Sukanya 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 dulu Tah Bebas Mau Sukanya Atau Kayak Kakak Ayah Ditutupi Sukanya Dulu Sukanya Karena Saya memang Backgroundnya Dari Pendidikannya Itu Antropologi Sosial Bagian Pemberdayan Masyarakat Nah Itu Yang Saya Sukakan Sampai Meninggalkan Pekerjaan Yang Sebelumnya Itu Monoton Dimonitor Jadi Saya Pas Ada Tawaran Alhamdulillah Tentang Apa Masuk Di Tim Komdev Saya Langsung Terima Kenapa Tidak Apalagi Kita Kerja Sambil Bersedekah Dan Bersenang Betul Sekali Nah Kalau Untuk Dukanya Kenapa Saya Masih baru Di Komdev Tapi Sedikit Banyak Entah Itu Pun Di Internal Ataupun External Semakin Banyak Nelja Kami Yang Muncul Semakin Banyak Yang Mencacimaki Semakin Banyak Yang Tidak Suka Apalagi Dari Apa Kayak Ada yang Seolah Untuk Menjatuhkan Bagaimana Caranya Komdev Ini Tidak Tidak Apa Ya Tenggem Tidak Dianggap Kayak Begitu Tapi Karena Kami Orang Kuat Kami Berusaha Bagaimana Caranya Bagaimana Caranya Lebih Ini Lagi Lebih Semangat Lagi Kami Tidak Patah Semangat Kami Terus Bekerja Bekerja Dan Bekerja Bagaimana Caranya Masyarakat Bahodopi Lebih Lebih Sejahtera Lewat Dari Tim Komdev Cesar PT Imit Terima Kasih Kalau Dari Saya Juga Ya Suka Dukanya Menjadi Bapak Dari Anak Anak Kayak Lebih Banyak Sukanya Karena Menurut Kita Ya Kita Bisa Mengekspresikan Beberapa Hal Yang Menurut Kita Baik Kita Bisa Membantu Orang Apalagi Kita Bisa Bersama Masyarakat Untuk Bareng Melakukan Sesuatu Hal Yang Bisa Menjadikan Mereka Lebih Baik Itu Yang Yang Paling Suka Di Pribadi Saya Menurut Saya Dan Saya Yakin Teman-teman Pun Suka Dan Yang Paling Tidak Suka Itu Kadang Karena Tuntutan Pekerjaan Menuntut Anak-anak Yang Ada di Komdev Untuk Bisa Bisa Bekerja Lebih Dalam Arti Tidak Mengenal Waktu Karena Menurut Saya Karena Kita Berhubungannya Dengan Masyarakat Kita Tidak Bisa Tidak Atur Waktu Dari Masyarakat Juga Mungkin Itu Yang Sedikit Duka Yang Dalam Arti Menurut Saya Mau Tidak Mau Kita Harus Lakukan Itu Mungkin Jam Istirahat Yang Kurang Mereka Harus Tetap Bisa Apa Menyelesaikan Pekerjaan Sampai Malam Karena Waktu Karena Kita Hubungannya Dengan Masyarakat Metode Yang Kita Lakukan Adalah Menggunakan Partisipatif Dengan Masyarakat Melakukan Bareng Dengan Masyarakat Agar Tujuan Kita Sebenarnya Satu Hal Agar Program Kita Tepat Sasaran Dalam Arti Apa Yang Benar Diputukan Oleh Masyarakat Mungkin Ya dukanya Hanya itu Hanya Meminta Waktu Lebih Untuk Teman-teman Yang ada Di Komde Bahkan Sampai Malam Kadang Besoknya Sampai Malam Lagi Karena Kita Juga Enggak Bisa Mengatur Waktu Teman-teman Yang ada Di Masyarakat Sana Dan Administrasinya Kita Juga Harus Ketat Kita Karena Berhubungan Dengan Pelaporan Pelaporan Keuangan Dengan Program-program Yang kita Luncurkan Paling Itu Silahkan Pak Dirik Setahu saya Apa Kegiatan Komdef Pasti melibatkan Berapa pihak Yang jelas Komdef sendiri Ada pihak Dari Masyarakat Dan Tentu ada Dari Pemerintah Sampai Ari Sejauh Mana Respon Dari Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Komdet Respon Pemerintah Daerah Kegiatan 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 Untuk Respon Misalnya Gini Respon dari Kepemerintahan Terendah Di desa Bagus Bagus Dalam arti Tapi Kita harus Tetap Mendorong Mereka Juga Dalam arti Ikut Mendorong Mereka Ikut Kadang Kita Memerlukan Hanya Pematik Kecil Juga Kemereka Agar Mereka Bisa Sama-sama Ayo Bergerak Itu Di Stakeholder Yang Di tingkat Kepemerintahan Mungkin Desa Kecamatan Sama Mereka Juga Mendukung Akan Beberapa Hal Yang Kita Lakukan Dengan Masyarakat Yang Melibatkan Pemerintah Dan Sampai Di Kabupaten Juga Hal Sama Yang Mungkin Yang Kita Harapkan Kedepannya Itu Dukungan Peran Yang Kita Lakukan Ayolah Kita Berperan Bersama-sama Karena Ada Beberapa Hal Peran Yang Kita Lakukan Itu Bukan Di Ranah Kita Dalam Arti Sesuai Dengan Undang Undang Sesuai Dengan Aturan Pemerintah Harusnya Mereka Yang Menjadi Pelindung Menjadi Pematik Seperti Halnya Mohon Maaf Yang Sering Kita Lakukan Misalnya Penanaman Mangrove Misalnya Kalau Misalnya Ada Aturan Dari Pemerintah Yang Begitu Ketat Ini Ini Gak Boleh Masa Kita Nanam Mangrove Tumbuhnya Kos-kosan Istilah Seperti Itu Mungkin Itu Memang Dukungan Ada Tapi Yang Kita Harapkan Kedepannya Dukungan Itu Akan Lebih Lagi Mungkin Itu Sampai Tidak Tidak Ditutup Ini Masih Ada Pertangan Dari Tim Belakang Layar Kira Yang disampaikan Dari Komde Cukup Si Ada Yang dilupa Lupa Apa Apa Lagi Ayo 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 Mungkin Udah Dih Udah Dulu Terima Kasih Pak Terima Kasih Waktu Di podcast Kos Bawodopi Sebelum Kita Tutup Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Bumi Morawali Follow Facebook Instagram Follow Instagram Semua Yang Bintang Tamu Ini Bagaimana Salam Pemberdayaan Salam 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 Pemberdayaan Salam Pemberdayaan Bagaimana Begini Ini Salam Salam Pemberdayaan Salam Pemberdayaan Salam Pemberdayaan 1 2 3 Salam Pemberdayaan Oke See you The next podcast Thank you